Christian Gonzalez, legenda Timnas Indonesia yang pernah jadi pemain termahal seharga 1,2 miliar rupiah. Seperti diketahui, nama legenda Timnas Indonesia, Christian Gonzalez, tengah menjadi sorotan. Pasalnya, striker tajam Liga Indonesia pada masanya ini berusaha menjual rumah mewahnya yang berada di Surabaya, Jawa Timur. Dari segi lokasi, rumah mewah Gonzalez memiliki lokasi yang sangat strategis. Jaraknya hanya sekitar 500 meter dari pusat perbelanjaan ternama di kota Surabaya. Fasilitas yang ada di dalamnya juga sangat menggiurkan untuk penggiat properti. Mulai dari akses jalan yang mudah dan besar, parkiran yang luas, mendapat pancaran sinar matahari langsung, furnitur yang lengkap dan premium serta masih banyak lagi. Menariknya, alasan Gonzalez menjual rumah mewahnya ini juga sangat mulia, yakni ingin mewujudkan mimpi mendiang ayahnya untuk bisa mendirikan sekolah sepak bola, SSB. Untuk mewujudkan itu, pria berdarah Uruguay membutuhkan tambahan modal dengan cara menjual rumahnya itu. Setelah mimpi almarhum papa saya terwujud untuk menjadi pemain sepak bola yang sukses. Kini saatnya mewujudkan mimpi saya untuk membuka sekolah sepak bola terbesar se-Indonesia, tulis Gonzalez. Christian Gonzalez sendiri merupakan pemain yang malang melintang di persepak bolaan tanah air. Ia datang pertama kali ke Indonesia dengan bergabung bersama PSM Makassar pada 2003. Penampilan perdananya cukup mencuri perhatian hingga El Loco bisa terus bertahan di Liga Indonesia. Dari PSM Makassar, Christian Gonzalez kemudian tindah ke Persik Kediri. Di tim ini, ia menjelma menjadi striker yang sangat tajam di lini depan. Berkat ketajamannya ini, ia sampai dijuluki sebagai si gila atau El Loco. Bukan hanya itu, pada 2006 saat masih memperkuat Persik Kediri, suami Eva Siregar itu juga memiliki bayaran yang sangat fantastis, yakni sebesar 1,2 miliar rupiah. Ini menjadikan Gonzalez sebagai pemain termahal di waktu itu. Terima kasih telah menonton!